Halo semuanya, apa kabar? Di detik-detik kebahagiaan ini, pokoknya bisa bersama Mr. Fudo ya Sesuai permintaan kalian yang segambren akan membacakan melalui baca tarot ya Melalui media kartu tarot untuk K-pop Apakah yang dibaca salah satu personal apa Mr. Fudo? Jenny Blackpink Jenny Blackpink dengan? V V, wah keren banget di BTS gitu ya Rumornya yang kita lihat di media itu, mereka itu jadian apa nggak sih? Sampai sebenarnya Sampai penting banget dan itu pada kepo Sampai kebumin, belinya Karena banyak foto-foto yang ternyata itu editan Iya, dihack Satu banyak foto-foto yang ada editan Kedua, karena ada beberapa yang diklaim itu foto yang dihack di account sosmednya Atau account handphone yang mereka punya Mereka dibilang tuh fotonya dihack dari situ Makanya ketika dihack secara di cloudnya Jadinya mereka dapet Makanya orang hacker tuh dapet foto-foto personal Salah satunya ya ketika yang katanya Katanya Jenny Blackpink di jump di tembingnya Kok tau sih emang ikutin? Ada Oh ada berarti Mungkin kelagiman handphone itu lewat kali ya Ada Nah itu sih Kalau bisa sih sesuai yang di DM aja Kak coba bacain pakai tarot gimana sih Ternyata dia lebih update loh Jangan-jangan Dia aneh loh guys Jadi ketika misalnya Oh yang si cowoknya sedang di styling di salon Jenny-nya nge-fotoin pakai kamera hape Keren banget Oh gitu Keren banget Keren sih keren Cuma memang ada beberapa versi Sebenernya sebelum kita baca Makanya tarot Sebenernya tuh ada beberapa versi Dimana Di beberapa rumor juga Memang di dunia industri kpop itu Memang ada rumor Semua Hampir semua 70-80% Ya skandal dating itu tuh dibuat Oh gitu Biasanya dibuat Contohnya Jadi misalnya Kalau kita kasih contoh BTS Art BTS Dengan Jenny Blackpink Katanya mereka dengan sengaja Mereka tuh nanti akan nyari Satu orang yang mirip banget Dengan Jenny Dengan Jenny Blackpink Dan akan nyari satu orang yang mirip Dengan V Kemudian sengaja itu tuh Dibuat drama Dibuat skenarioin Seperti itu Jadi orang sana tuh Bukan bener-bener orangnya V atau Si Jenny-nya gitu Oh gitu Itu kemungkinan pertama seperti itu Yang kedua ya memang Ya ada Ya istilahnya mungkin Cara mereka berekspresikan diri sebagai temannya Seperti itu Oh gitu Nanti Mr. Fudo nih Akan buka tarot ya Ini pertanyaan dari Peminat-peminat atau Request kalian Penggemar kpop Itu adalah Apakah benar Ya mereka Sudah jadian Itu pertanyaan pertama Terus dari kapan Bener atau tidak Oke Oke Kalau dari Kita cari aman guys Ya kalau Kalau ini mah Tapi lepas dari Apakah benar atau enggak Ya kan kemarin Ya Fansign Blackpink itu Cukup ada respon bagus Gimana salah satu fansnya itu ketika Even fansign gitu Emang ada Bera terbaru ya Kan saya tuh ngomong ke Jenny Apapun yang kalian berdua lakukan Apapun keputusan kalian sebagai idol Saya dukung Dan pada waktu itu Terkenal banget karena Ini baru terjadi berapa hari lalu Di sebuah mall Oke 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 Jadi setelah ngomong itu Jenny nya ngeliat Oh langsung Ya Benar air mata Iya Biasanya kan Kalau di dunia Industri Idol gitu kan Pacaran itu kan mungkin Buat sebagian orang Agak gimana gitu ya Ketika di ketawa Terus ada fans Yang ternyata akhirnya mendukung Langsung Begitu Sedih banget ya Ternyata ada fans Yang mendukung Gimanapun lah Akhirnya gimana gitu Keputusannya ya Kemudian Apakah Hangman tuh Waduh Tidak Berarti Jawaban dari Mr. Fudo adalah Apakah mereka jadian atau tidak Jawabannya adalah tidak Ya Jadi mereka tuh Hanya berteman baik aja Mungkin kayak abang adik Karena Kalau dibilang komunikasi Pernah atau tidak pernah ya Mr. Fudo sebagai Manajemen ketemu manajemen Berteman baik Ketemu gitu Cuma memang Mereka di belakang layar itu Tidak dipublikasikan gitu Karena Bertemu misalkan Kayak Deket-deketan Nanti Ada yang foto Disalah gunakan Jadi menurut Tarot ini Tidak 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 ada jadian Tapi hanya berteman baik Ya Berteman baik Karena Logitech itu kan romantis banget Ya kan Lagi gini itu juga Kalem-kalem kan Tuan lebih belakang ini Kalem-kalem Jadi mereka tuh kayak Wah banget Kalau ketemu tuh udah bener-bener Profesional lah Profesional tapi Sedikit Kayak Ketemanannya tuh rapi Tertata Gitu Gitu Kemudian kalau ini Ini kan Page of Cups Yang intinya sih Marketing Strateginya mereka Aja sih Gitu Jadi bukan Bukan karena Ada sesuatu yang Diniin Bukan karena sesuatu yang Diniin Tapi lebih ke marketing Strateginya mereka Iya Tapi lebih fokus Ke karirnya Dan Sebaliknya juga gitu Jadi lebih fokus Ke karirnya Jadi dia Kayak yang Udah lah biarin aja lah Gossip apapun itu Mereka tetep berteman baik Tapi tidak pacaran Gitu Tetep Care banget Sayang banget Gitu Bahkan mereka Sering sharing Arminya gimana Sayang banget loh Sama Apa GTS Atau Blink gimana Sayang banget loh Sama Blakingnya Gitu Jadi bener-bener Mereka saling dukung Yang kedua ini Ace of Cups Ini sebenernya Kayak nunjukin kolaborasi Sebenernya Jadi Jangan-jangan mereka berdua Akan ada main film Pokoknya kalian Ini ya Comment sebanyak-banyaknya Apa sih Nanti kita coba buka Kita coba Liatin nanti kembali Kita lihat dulu Karena ini video awal ya Iya Maksudnya Berdua Berdua pasangan Atau mereka Sebenernya memang Di belakang layar Ketemu untuk Membicarakan sesuatu Hal yang Wow Diluar dugaan Untuk Para penggemar itu Untuk Wow Dan biasanya kan Kita udah tahu lah Ada beberapa grup Band Rock band Misalnya Coldplay Sempat kolaborasi Dengan BTS Iya Kemudian Blackpink Sudah berapa kali Kolaborasi Misalnya dengan Dengan Ya dengan beberapa penyanyi Misalnya Lady Gaga Kemudian misalnya Dengan Blackpink dengan PUBG Kemudian dengan Kalau gak salah Selena Gomez ya Ya Selena Gomez Ice cream Ice cream Gitu lah Kemudian Ada Orang rapper Cuma Ini kan emang lagi Periode Kolaborasi Jadi Mungkin hanya di channel ini Kita tanya bertarung Ada waktunya nanti Blackpink kolaborasi dengan BTS Tujuannya buat ini Buat Buat Inilah Supaya ARMY Sama BRING Gabung Kita baca sesuai ini ya Maksudnya Hanya membaca aja Media Tarisma Tidak Jangan terlalu Mungkin ya terlalu percaya juga Cuma kalau memang Kalian menginginkan Kita akan Support kalian juga Untuk di Video selanjutnya Mr. Pudo ya Jadi Karena Mr. Pudo ini Asli Astrologi Dia jago banget Nanti dia akan Mungkin membaca Melalui tanggal lahir Bulan dan tahun Nanti akan diprediksi Jadi kalian minta apa Kita akan munculin Ya Tapi diliat dulu nih Ini kan karena baru pertama ya Jadi Diliat Kira-kira Netigiannya banyak apa enggak Kalau banyak yang dukung Oke lah kita maju Pokoknya Kita ada untuk kalian lah Ya ya Kaliannya yang kita Kita mencintai Ya 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 Segitunya Kayaknya cukup ya Mr. Pudo Terima kasih ya Mr. Pudo udah mau Ulan nemenin bisa Biar ada temennya Jadi kalau misalkan bisa diserang Mr. Pudo Jadi ada powernya guys Oke Thank you semuanya ya Inget to like, comment, share, dan subscribe Ya Thank you semua ya Bye 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 Bye